Halo semuanya, selamat datang di channel Autodriver dan sejak kami pertama kali membuat video di tahun 2015 rasanya kami belum pernah sekalipun membuat review tentang Peugeot di Indonesia dan sekarang inilah pertama kali kami akan mereview Singapurancis ini dan ini adalah salah satu produk yang paling istimewa Peugeot 3008 Sejatinya kalau di luar negeri mobil ini bersaing dengan Mazda CX-5 atau Kia Sportage, Honda CR-V dia masuk ke medium SUV tapi disini harganya lebih mahal dari semua rivalnya itu mobil ini dijual seharga sekitar Rp 690 juta on the road yang membuatnya kalau ingin diterima di pasar dia harus bisa bersaing dengan SUV premium dari Jerman di harga tersebut itu ada Mercedes-Benz GLA kelas ada BMW X1 atau Audi Q3 well, setidaknya dari bentuk ia sudah sangat menjanjikan bentuknya itu nyentrik tapi enak untuk dipandang perpaduan sudut-sudut yang tidak wajar itu membuat mobil ini tampil unik di jalan namun tidak terkesan murahan lampu ini sudah LED dilengkapi dengan LED DRL yang dia bentuknya bukan satu garis lurus tapi seperti bar, 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 bar seperti ini serta lampu sennya ini sudah animatik dia membentuk animasi ketika Anda aktifkan lampu fog lamp juga sudah LED serta dia juga sudah dilengkapi cornering light yang akan membantu pada saat kita berbelok dia akan menerangi bagian samping kiri dan kanan serta bentuk dari mobil ini ditandai dengan grill yang khas Peugeot serta ada logo Singapur Prancis ini nah, berbicara logo dan tulisan Peugeot ini bagaimana sebenarnya melafalkan mobil ini yang benar? karena dulu kita bilangnya mobil ini ada yang bilang Pecio ada yang bilang Peso ada yang bilang Pijet ada yang bilang Pisiot well, kalau orang Prancis sendiri melafalkan merek mobil ini memang agak susah di lidah kita Peugeot so, terserah Anda mau bilangnya apa Peugeot orang mengerti Pecio orang mengerti Peugeot orang mengerti karena kita tidak harus melafalkan mobil ini seperti yang dilafalkan di Prancis kalau terlalu susah untuk lidah kita sekarang kita lihat bagian sampingnya dari samping siluetnya keren dia melandai ke belakang sehingga menimbulkan efek yang dramatis terutama di bagian belakangnya lantas ini ini chrome jadi benar-benar ini chrome yang disematkan dari depan sampai belakang dan Peugeot tidak malu-malu untuk membuat chrome-nya lebih besar di belakang tapi somehow chrome ini tidak terlihat norak dan terlihat blend in alias bisa berpadu dengan desain keseluruhannya secara baik detail-detail kecilnya seperti ini sirip-sirip di lampu belakang itu membuatnya dia terlihat keren detailnya dan ini pintunya ya kalau kita buka dan kita tutup lagi itu suara tutupnya itu benar-benar bukan seperti produk Jepang atau Korea dia terasa seperti produk Eropa bahkan terasa seperti Jerman jelup-jelup dan ketika Anda buka Anda juga bisa lihat bahwa ini pintunya membuka sampai bawah sehingga kalau Anda melewati lumpur Anda tidak perlu takut celana Anda kotor karena bagian ini tetap bersih walaupun memang kekurangannya kalau Anda berhenti di tempat yang ada trotoar lumayan tinggi mungkin ini lebih gampang mentok tapi setidaknya celana Anda akan aman serta ini spionnya sudah ada sen LED dan di bawahnya ini ada penyorot lampu ke bawah sehingga akan menimbulkan citra bulat berwarna putih dan ada logo Singapuzio-nya di situ itu seperti di produk-produk Eropa Premium lainnya untuk ban dia menggunakan Continental Conti Cross Contact dengan ukuran 225-55-R18 serta dari logo di sini Anda bisa tahu bahwa ini adalah GT Line dan GT Line adalah varian tertinggi dari Peugeot 3008 di luar negeri dengan kunci di kantung Anda juga bisa membuka bagasi lewat ayunan kaki di kolong mobil dan begitu terbuka Anda akan mendapatkan kapasitas 520 liter di belakang artinya 90 liter lebih besar dibandingkan Peugeot 3008 generasi sebelumnya dan ini lebih besar dari BMX One lebih besar dari Audi Q3 lebih besar dibandingkan Mercedes GLA kelas dan ketika kita buka ke bawah di sini ada ban serep temporary sehingga tidak akan memakan tempat terlalu banyak sehingga space di bawah situ itu bisa dipakai untuk menyimpan nah ini dia bisa ada sangkutannya dia bisa digunakan untuk menyimpan tray ini jadi Anda bisa lepaskan secara mudah dan dia juga rata jadi memasukkan barang mengeluarkan barang itu sangat mudah kalau Anda masih kurang Anda bisa melipat bangku belakang dari mobil ini hanya dengan tarikan ruas ini kalau tidak ada barang di bangku belakangnya Anda bisa lihat dia cukup rata dan cukup panjang ke depan serta bangku kiri ini bisa Anda lipat secara rata juga ah ini sangat jarang ada jadi Anda bisa membawa barang yang sangat panjang sampai ke depan membuat kepraktisannya sangat baik ini lampu belakangnya juga keren banget saya suka bagian eksterior dari mobil ini mesinnya tidak kalah dari produk Jerman dia kapasitasnya 1600 cc dengan turbo Audi Q3 membuat 150 HP sedangkan BMW X1 1500 cc 3 silinder turbo itu membuat 136 HP serta Mercedes-Benz GLA kelas dengan 1600 cc turbo menghasilkan 156 HP sedangkan mobil ini 165 HP dan torsi 240 Nm tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi otomatis 6 speed namun sayang dia tidak pakai cover sehingga terlihat agak berantakan mesinnya kalau diberi cover pasti lebih rapih lagi dan satu lagi dia juga belum dilengkapi dengan hidrolik sehingga anda masih tetap harus menyangga seperti biasa kalau anda sudah kagum dengan sisi luar mobil ini anda harus masuk ke dalamnya dan akan lebih kagum lagi ini interior depannya luar biasa kerennya desainnya bertingkat ini seperti karya seni yang futuristis apalagi sekarang Pujia sudah menerapkan sistem i-cockpit di seluruh jajaran model barunya termasuk ini 3008 ini layar 12,3 inci digital kemudian ini juga digital layar 8 inci untuk multimedia ini pipih dan panjang serta seperti halnya instrumen-instrumen digital lainnya dia juga bisa diubah mau bentuknya seperti apa sesuai dengan keinginan kemudian tuas-tuasnya tuas-tuasnya ini keren bernuansa aluminium dan ini seperti di pesawat disini ada deretan tuas dibawah juga ada deretan tuas kemudian penempatan panel-panel krom dan aluminium di sekujur interiornya itu membuat dia terasa keren tidak sama sekali tidak terasa norak dengan banyaknya krom ini jadi malah terlihat keren serta disini ada tuas transmisi yang super futuristis bentuknya sebenarnya ini secara sistem sama seperti joystick yang dimiliki oleh BMW cara kerjanya hanya bedanya dia manualnya bukan digeser tapi dipencet tapi lainnya itu sama pengoperasiannya tapi dia tidak dibikin tegak dia dibikin agak menjorok ke depan sehingga ini bukan hanya keren dilihat tapi juga sangat ergonomis sesuai dengan sudut tangan kita disini wow ini kadang-kadang saya nyetir aja itu masih seneng sambil megang ini karena pas sekali di tangan dan sangat futuristis bentuknya di belakang transmisi juga ada rem parkir elektrik sayangnya belum dilengkapi dengan auto hold kemudian mode sport ini juga tuasnya keren bukan sekedar tuas biasa tapi dibikin bentuknya menarik serta ada tuas start stop untuk menyalakan atau mematikan mesin yang sangat unik di kabin ini juga adalah setirnya dia setirnya kecil serta dia flat bottom dan flat top jadi di bagian atas dan di bagian bawahnya itu rata ini bukan sekedar sporty tapi ini juga futuristis ini kecil sekali setirnya karena instrumen digital yang tadi saya bilang itu bukan berada di bawah setir tapi di atas setir jadi setirnya ini rendah sekali kemudian dia juga bentuknya kecil dan dia bisa diatur secara tilt dan teleskopik membuat posisi mengemudinya ini cukup ergonomis pedal shift ini juga keren dia tidak mengikuti setir dia stay di tempatnya dan dilengkapi dengan aksen aluminium yang keren berapa kali saya ngomong kata keren di depan kabin mobil ini kemudian anda juga bisa lihat disini juga ada panel aluminium serta ada ambience light bahkan di bawah instrumen dan ambience light itu selain di dashboard juga ada di trim pintu ini menyalanya sangat indah di malam hari akhirnya saya menghindari kata keren diganti kata indah lantas masih ada beberapa hal lagi yang akan membuat anda kagum ini mobil adalah two wheel drive front wheel drive tepatnya hanya penggerak dua roda tapi dia dilengkapi dengan mode untuk off road ini bagaikan di sebuah range rover dia ada mode asfal ada mode snow untuk salju ada mode mud untuk di lumpur kemudian ada mode sand atau ESP off jadi sebenarnya ini virtual all wheel drive ini ini memang tidak akan mobil ini sehebat four wheel drive di jalan off road tapi setidaknya mode-mode ini akan mengatur tingkat sensitivitas dari ESP nya electronic stability program nya untuk mengizinkan sedikit slip untuk mendapatkan traksi di jalanan yang sangat licin sehingga dia akan membantu kemampuan mobil ini di off road walaupun dia hanya two wheel drive dia juga sudah dilengkapi dengan heel descent control yang menjaga kecepatan mobil tetap aman pada saat kita turun well anda pikir itu sudah mencakup semua interiornya belum ini atap panoramik dan kirainya juga bisa dibuka secara elektrik kemudian laci disini besar sekali serta satu yang baru kami temui di mobil kelas ini adalah penggunaan parfum yang itu asli dari atap M nya dan itu sudah langsung dikeluarkan lewat lubang AC itu sama seperti di BMW seri 7 parfum nya diletakkan di dalam laci ini dan anda bukan hanya mendapatkan bau satu jenis saja tapi ada tiga jenis bau yang bisa anda pilih sendiri sesuai keinginan anda dan intensitas baunya juga bisa anda pilih mau low mau medium mau high mau seberapa keras bau itu keluar ke cockpit disini tempatnya parfumnya disitu nah berbicara mengenai laci ini adalah salah satu kelemahan dari interiornya lacinya ini hanya sepertiga bagian dari laci yang bisa digunakan untuk menyimpan barang karena disebelah kirinya itu ada box besar untuk elektronik mobil saya tidak mengerti kenapa seperti itu jadi bahkan dari sepertiga itu yang diatasnya dipakai buat parfum jadi hanya mungkin seperdelapan dari laci ini yang bisa dipakai mungkin hanya untuk satu atau dua buah smartphone ini sangat tidak praktis untungnya disini besar ininya apa lacinya di bagian depan bawah itu ada satu sambungan USB memang sayang kenapa hanya satu mestinya lebih dari satu untuk mobil modern tapi setidaknya kalau Anda menyambungkan USB port tersebut ke gadget Anda dan dia sudah memiliki fitur Apple CarPlay Anda bisa langsung dan Apple CarPlaynya ini yang model terbaru dia sudah bisa melihat WhatsApp juga lantas berbicara mengenai multimedia sistemnya ini sebenarnya bentuknya mirip seperti yang digunakan oleh BMW atau Mazda dan dia dilengkapi dengan touch screen dia tidak ada tuas pengatur disini seperti BMW atau Mazda namun cukup mudah untuk menggunakannya dan di tombol-tombol di bawah ini itu adalah shortcut untuk sistem multimedia jadi Anda mau pengaturan mobil mau pengaturan telepon atau pengaturan audio itu dari satu tombol disini namun memang tidak ada pengaturan AC disini AC juga diatur melalui layar multimedia sehingga agak Anda perlu satu step tambahan kalau mau mengatur AC Anda harus memencet tombol AC dulu baru Anda bisa atur suhunya atau kekerasan secara umum ini adalah salah satu kokpit terbaik yang ada di pasaran makanya kami minta maaf kalau untuk menjelaskan interiornya saja butuh waktu sampai bermenit-menit tadi tapi secara umum mengendarai mobil ini rasanya seperti mengendarai mobil masa depan atau mengendarai mobil konsep dan dari semua mobil yang pernah saya coba rasanya hanya ada dua mobil yang memberikan perasaan seperti itu yang pertama adalah BMW i8 dan yang kedua adalah ini Pujo 3008 luar biasa mobil ini memakai panoramic roof di atapnya sehingga menimbulkan kesan yang lega dan mewah serta terang terutama untuk penumpang belakang walaupun panoramic roof ini sebenarnya akan menyita tempat karena membuat atap mobil itu menjadi lebih turun tapi lihat saya masih memiliki ruang kepala yang cukup serta ruang kaki juga cukup ini adalah posisi mengemudi saya saya tingginya 177 cm dan dari belakang Anda bisa melihat betapa indahnya bentuk dari kursi depan Pujo 3008 ini tidak banyak fasilitas yang bisa dimainkan di belakang oke Anda mendapatkan AC dan socket 12V tapi lainnya tidak ada yang bisa diatur dari belakang ini walaupun airbag juga ini sampai ke belakang karena mobil ini memiliki 6 buah airbag serta Anda juga punya sandaran tangan yang tingginya memadai dilengkapi dengan 2 buah cup holder serta dilengkapi dengan pintu untuk melakukan pengambilan barang ke belakang karena ini bolong tapi ketika Anda mau meninggikan headrest ini dia tidak ada posisi mengunci untuk posisi yang lebih tinggi dia langsung lepas jadi untuk di tengah ini kami hanya sarankan untuk anak kecil tidak bisa untuk orang dewasa apalagi yang tingginya di atas 160 cm namun satu bagusnya lagi karena ini penggerak depan tidak banyak channel yang tidak banyak ruangan kabin yang terambil oleh channel di tengah ini karena dia cukup rata well secara overall walaupun dia tidak bisa reclining tapi ini kerebahannya lumayan cukup dan cukup nyaman untuk perjalanan jauh hampir semua aspek yang sudah kami bahas mengagumkan kini saatnya merasakan bagaimana karakter mobil ini saat dikendarai ya posisi setirnya terasa kecil dan agak rendah pertama sih memang agak aneh tapi lama-lama terbiasa dan justru enak Anda lebih relax serta auranya rasanya seperti menyetir di masa depan di sebuah mobil konsep kualitas bantingannya juga baik khas Peugeot suspensi mobil ini lembut tapi tidak lemah Anda akan merasa nyaman dengan kualitas peredamannya lantas apakah ia fun to drive well bukan fun to drive sih lebih ke arah apa ya pengendalian mobil ini juga bukan yang sangat agresif tapi dia tetap stabil tetap mencengkram walaupun masih ada sedikit limbung membuat Anda juga tidak ingin berkendara agresif dengan mobil ini akselerasinya 0-100 km per jam dalam 10,4 detik bukan angka yang cepat tapi itu memadai dan gelombang tenaga juga datang secara positif aura kabinnya juga menggugah kita untuk berkendara tapi tidak menggugah kita untuk berkendara agresif kemudian radius putarnya juga kecil setirnya juga enteng peredaman suara kabinnya juga bagus jadi saya tidak bisa bilang mobil ini fun to drive tapi lebih ke arah nice to drive ya itu kata-kata yang tepat nice to drive really nice mobil ini juga cukup hemat dengan hasil tes kehematan 10,2 km per liter untuk dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam serta di tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam ia mencatat 17,5 km per liter well not bad lah buat mobil 1600 cc 165 hp serta ada satu lagi yang menarik adalah fitur advance grip control atau tadi saya bilang seperti virtual four wheel drive karena mobil ini front wheel drive tapi dia bisa diatur bagaimana traction controlnya untuk di salju untuk di lumpur untuk di pasir ya mungkin tetap tetap lah tidak akan sehebat all wheel drive di tanah tapi ini minimal bisa membantu kita untuk keluar lebih mudah dari rintangan offroad dan di offroad juga mobil ini nyaman serta dia juga dilengkapi hill design control yang akan menjaga kecepatan supaya tetap konstan dan aman saat turunan curam sehingga adanya advance grip control dan hill design control ini serta ground clearance yang hampir 200mm membuat mobil ini layak disebut SUV ketimbang cuma sekedar crossover selain itu ada beberapa fitur unik lain yang menyenangkan parfum itu unik ada tiga rasa dan intensitas baunya juga bisa kita pilih dan refillable ada di laci kemudian yang kedua yang selalu menyenangkan dari Peugeot beberapa tahun terakhir adalah adanya tombol child lock yang bisa dijangkau pengemudi langsung di depan sehingga Anda tidak perlu turun untuk mengatur di pintu child lock itu seperti mau seperti apa modenya secara manual sedangkan disini tinggal tombol elektrik langsung ada pemberitahuan bahwa child lock on anak Anda akan aman tidak bisa membuka pintu dari dalam kemudian kita juga bisa memilih ambience kabin jadi ada dua iCockpit amplify mode yang bisa dipilih adalah relax dan boost yang dilakukan adalah ketika kita pencet relax atau boost dia akan menyesuaikan aura dari kabin bukan hanya pencahayaannya tapi juga mode berkendaranya mode audionya dan parfumnya jenis bau dan jenis intensitas parfumnya jadi kalau saya pencet yang relax nah ini dia mode berkendaranya santai kemudian baunya juga bau yang halus intensitas cahayanya juga halus penerangan di kabinnya kemudian musiknya juga itu oke lah yang slow ininya settingannya sedangkan begitu saya masuk ke boost dia langsung masuk ke mode dynamic mode sport instrumen berubah menjadi merah kemudian bau juga lebih tajam bau di kabin serta mode audionya juga berubah ini ini unik saya gak dapetin di tempat lain di mobil lain maksudnya kemudian yang unik juga ada power meter boost meter torque meter dia bukan hanya graphical tapi juga dalam bentuk angka absolutnya jadi terlihat futuristis sekali namun tetap saja mobil ini memiliki beberapa kelemahan well selain laci yang sangat sempit ini pilarannya juga agak besar sehingga sedikit menghalangi visibilitas ketika mau berbelok ke kanan terutama di jalan pegunungan serta visibilitas belakangnya juga sempit kacanya kecil di belakang sehingga anda tidak bisa melihat terlalu leluasa walaupun ketika anda mundur itu masih bisa terkompensasi oleh adanya kamera mundur 180 derajat di layar multimedia dan kamera mundurnya itu unik dia sebenarnya hanya punya satu kamera di belakang dan itu hanya bisa 180 derajat tapi dimasukkan ke memori image tersebut jadi ketika anda mundur image yang tadinya sudah terlihat oleh kamera itu akan dijadikan sebagai latar samping dari mobil seolah-olah mobil ini punya kamera di samping padahal tidak ada hanya kamera di belakang tapi dengan manajemen memori di kameranya itu bisa ditampilkan sebagai image samping dari mobil oke di sisi lain kami juga tahu pasti banyak dari anda yang khawatir akan purna jual dan reliability dari sebuah Bezio well yang penting anda pastikan di dekat tempat tinggal anda ada dealer resmi Bezio memang karena dia tidak sebanyak merk lainnya untuk jaringan purna jualnya tapi kalau misalnya anda sudah tahu dimana anda akan melakukan perawatan mobil ini mobil ini sebenarnya cukup meyakinkan karena dia pertama diberikan garansi 3 tahun atau 100 ribu kilometer kemudian selama 5 tahun dan 60 ribu kilometer pertama anda juga itu service gratis jadi anda tidak perlu khawatir mengenai biaya service kemudian juga masalah reliability anda tahu bahwa mobil Perancis di zaman dulu itu bukan mobil yang terbaik dalam hal reliability namun khusus untuk Bezio sekarang sudah banyak berubah dan di tahun 2016 lalu di Eropa diadakan survei tentang reliability mobil oleh JD Power dan dari 24 manufaktur mobil yang diikutkan ke survei tersebut menurut JD Power tahun 2016 Bezio menempati peringkat kelima dari 24 pabrikan mobil artinya masih ada 19 pabrikan mobil lain yang lebih tidak reliable dibandingkan Bezio dan kalau anda tidak yakin bahwa Bezio memiliki basis yang kuat di Indonesia well anda harus tahu bahwa Bezio itu sudah ada di Indonesia sejak tahun 1970-an dan dia itu sekarang dipegang oleh salah satu grup terbesar di Indonesia Astra Group well secara overall kami bisa bilang kami cukup impress dengan mobil ini bentuknya menawan di luar dan dalam efisiensinya bagus kemudian juga fiturnya sangat baik kepraktisannya juga sangat baik serta dia juga sangat nyaman di kendarai memang dia harganya agak mahal tapi kami berani bilang bahwa secara kualitas produk dia memang bisa bersaing dengan produk Jerman jadi begitulah hasil review kami terhadap Bezio 3008 ini jangan lupa anda klik like dan komen di bawah serta subscribe ke channel ini jika anda belum main-main ke website kami di www.autodriver.com terima kasih banyak anda sudah menyaksikan sampai jumpa di review kami selanjutnya sub indo by broth3rmax